Halo semuanya, bertemu lagi nih di segmen kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas terkait sunah pada wanita. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan? Untuk apa, mengapa, bagaimana, kok perempuan disengah juga, bukan? Nah, sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan info penutupan menarik lainnya. Berdasarkan berbagai sumber niat dan pengetahuan saya di bidang medis, WHO menyebutkan mutilasi alat kelamin perempuan sebagai female genital mutilation guys. Nah, sunah perempuan umumnya dilakukan karena alasan sosial dan budaya. Mutilasi alat kelamin perempuan cukup umum dilakukan di Afrika dan Timur Tengah. Sunah pada perempuan ada juga yang dilakukan dengan berlebihan, seperti yang banyak terjadi di daerah Afrika yang dengan memutilasi sebagian besar alat kelamin wanita. Anaknya, hal tersebut dilakukan karena yang tidak dihitungkan akan dianggap pelacur dan akan sulit mendapat jodoh. Atas dasar hal tersebut, WHO menentang segala bentuk sunat perempuan. Menurut WHO, sunat pada wanita akan menurunkan rangsangan seksual yang didapatkan, Risiko infeksi saat sunat, Nyari pada ayah berut, Sakit saat berhubungan intim dengan pasangan, Dan komplikasi saat melahirkan. Nah, di Indonesia sendiri ya, Pada kondisi sekarang, Secara medis, Sunat perempuan dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, Dan disebut pembungkus klitoris tanpa sedikitpun melukai klitoris. Sunat membuat klitoris lebih mudah dibersihkan dari kotoran. Serta tidak ada penumpukan kotoran atau smegma yang tergolong najis, Diurut dokter Valeria SPOG. Saat diadakan perjian untuk memahami sunat pada perempuannya, Secara teknis, Penorehan pembungkus klitoris dilakukan menggunakan penanganan khusus, Karena umumnya dilakukan pada usia kurang dari 5 tahun, Dengan anatomi pembungkus klitoris yang masih sangat tipis, Dan belum banyak dilabui pembuluh darah serta salam. Tindakan ini sangat minim pendarahan dan rasa sakit. Di sisi lain, Kebersihan vagina terutama sekitar klitoris, Menjadi lebih terjaga dan terhindar dari bau yang tidak sedar. Dokter Jacobson asal London, Inggris, Mengatakan bahwa pada wanita yang memiliki masalah untuk mendapatkan kepuasan seksual, Saat berhubungan intim dengan pasangannya, Bisa jadi disebabkan pembungkus klitoris yang terlalu tebal, Sehingga menutupi klitoris. Hal ini selanjutnya mengurangi daerah dan rangsangan yang diterima klitoris selama melakukan hubungan. Nah, dengan dilakukannya sinet dengan metode ini, Klitoris menjadi terbuka, Yang selanjutnya meningkatkan rangsangan yang didapatkan seorang wanita. Baik, tindakan sinet perempuan atau disebut hodotomi terbukti, Tidak menimbulkan kerusakan syaraf di sekitar klitoris, Jika dilakukan oleh tenaga metis profesional ya. Sinet perempuan ini ya guys, Berbeda dengan tindakan female venital mutilation atau FGM, Yang disebut DHO, Menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksternal wanita. Jadi, yang dilarang DHO adalah FGM, Bukan ditanan perempuan. Hal ini dikekuat lagi dalam kajian Islam. Ibn Sobak berkata dalam As-Shamil, Wajib bagi laki-laki memotong kulit kepala penis, Sampai kepala penis terlihat seluruhnya. Adapun wanita ada dua penghalang, Salah satunya selaput keperawatannya, Dan yang lain adalah, Yang wajib dipotong yaitu seperti jajar ayam. Pada pembajian vagina, Terletak di antara dua mulut penghina, Jika dipotong, Maka pangkalnya akan tetap seperti biji. Yang perlu diperhatikan dari perkataan ulama adalah kata kulit, Sehingga yang dimaksud adalah pembukus klitoris. Orang awam banyak yang menirau wanita yang disunat adalah klitorisnya. Kemudian kata biji yang dijelaskan, Pangkal dan tidak diambil. Maka tidak dirabukan ini adalah datang klitoris, Karena bentuknya memang seperti biji. Telah dijelaskan bahwa klitoral hot adalah homolog, Dari kulup penis atau plekutium. Homolog merupakan istilah bahwa, Keduanya adalah organ awal yang sama ketika tahap embriologi. Dalam perkembangannya, Embrio organ genital berkembang sesuai dengan jenis kelaminya. Pada laki-laki yang disunat adalah kulup penis. Maka wanita juga demikian. Nah, sama saja kan sebenarnya? Antara sumber lati-laki dan perempuan. Sedangkan klitoris merupakan homolog dari penis. Hanya saja penis pada lati-laki berkembang terisi dengan Gulbus cavernosus dan gulbus pomiosum, Serta pembuluh darah. Jika memotong klitoris, Maka sebagaimana memotong penis pada lati-laki? Nah, kesimpulannya, Sunat pada perempuan adalah membuka Pembungkus klitoris saja, Atau yang disebut klitoris hud, ya. Menurut fatwa MUI, Kita dan perempuan adalah makrumah. Laksananya, Sebagai salah satu bentuk ibadah yang diajurkan. Dan metode sunat yang salah ini, Yang pertama, Memotong pembukus klitoris atau klitorial hud berlebihan. Yang kedua, Memotong labia minor atau labia mayora, Ibu vagina. Yang ketiga, Memotong klitoris. Nah, Disini sudah jelaskan, Pastinya ada pro kontra dong ya, Sampai sekarang. Nah, Kamu ditimanin nih, Sunat atau enggak? Semua balik lagi pada diri kita masing-masing ya, Pastinya. Karena, Sampai saat ini, Budaya itu masih saja dilakukan. Terima kasih ya, Sudah menonton video ini. Jangan lupa like, Comment, Share, Subscribe, Dan nyalakan loncengnya, Supaya, Mengetahui tentang kesehatan lainnya. Terima kasih.